Kita ke informasi lain, dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarap serta menantunya Bobi Nasution membuka warung kuliner Kedai Rakyat di Medan Sumatera Utara Sabtu sore. Dan tentunya ini menjadi trik mengembangkan bisnis usaha kuliner mereka. Informasi ini akan sekaligus menutup redaksi CNN Indonesia Siang kali ini. Saya Iqbal Kurnia di pamit, selamat siang, selamat berpuasa dan sampai jumpa. Warung Kedai Rakyat milik dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarap serta menantunya Bobi Nasution mengusung konsep three-in-one fighting spektak kuliner. Pembukaan Kedai Rakyat yang menggabungkan tiga usaha ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Paulus Waterpao. Disusul pelepasan balon ke udara oleh Wali Kota Medan Tengku Zulmi Eldin. Di Kedai Rakyat bergabung tiga bisnis kuliner makan dan minuman asli Indonesia. Dari martabak Markobar milik Gibran, makanan olahan pisang-sang pisang milik Kaisang dan minuman berbahan dasar kopi-kopi Jolong milik Bobi Nasution. Harapannya semoga Kedai Rakyat ini bisa diterima masyarakat Medan, bisa menambah opsi destinasi wisata kuliner di Medan, bisa menambah cabang lagi. Pembukaan perdana Kedai Rakyat mendapat sambutan antusias warga Medan. Pengunjung, terutama kaum milenial, dapat menikmati kuliner asli Indonesia. Dengan harga terjangkau, memungkinkan produk Kedai Rakyat ini dapat dijual lebih laris. Sebelumnya belum sih, tadi kita cuma numpang lewat aja, terus kita udah lihat grand opening bahwasannya ini anaknya dari Jokowi. Kebetulan kan kita taunya bahwa anak Jokowi ini hanya mempunyai Markobar. Ternyata kita ingin coba sang pisang itu apa sih. Inovasi usaha kuliner dua putra presiden dan menantunya ini diharapkan dapat menginspirasi kaulang muda. Sekaligus memotivasi menjadi wira usaha yang tangguh dan bangga pada produk perurgelan negeri.